Pelonjat banji jamping Brazil tewas karena tali terlalu panjang. Video ini menangkap saat mengejutkan ketika seorang pencari sensasi Brazil meninggal di depan keluarganya. Insiden terjadi pada hari Minggu di negara bagian Sao Paulo. Ketika laki-laki berusia 36 tahun berpikir akan menjadi ide yang keren untuk melompat dari jembatan setinggi 130 kaki dengan tali elastis terikat di pergelangan kakinya. Satu-satunya masalah dengan hal itu adalah tidak ada yang memastikan apakah kabel terlalu panjang. Laki-laki membanting ke tanah kepala terlebih dahulu tetapi entah bagaimana tidak segera tewas. Petugas tiba di tempat kejadian dan bergegas membawa pria ke rumah sakit. Tapi trauma kepala terbukti terlalu besar dan ia tewas segera sesudahnya. Namun hal-hal bisa saja jauh lebih buruk. Pria awalnya berencana untuk melompat dengan anaknya yang berumur 6 tahun tetapi memutuskan pada menit terakhir bahwa ia akan melakukannya sendiri. Namun sayangnya anak laki-laki yang malang menyaksikan kematian tragis ayahnya. Istri pria merasa ngeri. Saudara dan pacar saudaranya juga menyaksikan banji jumping fatal itu. Laki-laki telah mempekerjakan tim spesialis olahraga ekstrim untuk membantu dia melakukan lompatan. Polisi menyita peralatan tim dan sedang menyelidiki kematian pria. Ayo download aplikasi terfavorit kami sekarang juga. Tunggu apa lagi?